Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mawam Pada sempatan kali ini, kami ingin berbagi informasi dan pengalaman Terkait cara mengisi format keterangan pengalaman kerja seliksi P3K di SSCSN BKN terbaru untuk tahun anggaran 2023 Ada pun salah satu dasar hukum yang mengatur terkait masalah ini Keputusan Menpat Rb No. 648 Tahun 2023 Untuk file-nya, bisa teman-teman unduh di bawah deskripsi video ini Kami cantumkan link download-nya melalui media firm Jadi, teman-teman sebelum mengisi riwayat ini Penting untuk diperhatikan Untuk masalah format, agar sesuai petunjuk Tentunya, teman-teman harus mengunduh atau mendownload terlebih dahulu formatnya Untuk formatnya, teman-teman bisa diunduh langsung Dengan login ke SSCSN BKN-nya pada menu dokumen Untuk caranya atau triknya sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya Dan juga, di sini, teman-teman, kami sediakan contoh format kami yang tahun lalu dan tahun sekarang Bisa diunduh lewat media firm kembali di bawah deskripsi video ini Tube win 1 dan 2 Yang perlu diperhatikan terlebih dahulu Yang ketiga, terkait masalah pengisi riwayat pengalaman kerja Di sini, terkadang banyak perbedaan pendapat atau istilahnya multi-tapsir Jika bengkaca dari pengalaman tahun lalu, kami isi sesuai dengan TMT benglakunya ISKA Baik itu, bengkaca ISKA akun tengah ataupun SPK, sungat perjanjian kerja Misal, ISKA berlaku satu tahun diisi per tahun Jika ISKA berlaku lima tahun atau lebih atau kurang Intinya secara kolektif diisi per lima tahun atau secara kolektif tadi Itu poinnya, teman-teman Di sini, perlu teman-teman pahami dan garis bawahi terkait masalah ini Supaya jelas dan terarah nanti Keempat, secara teknis video pengisian riwayat pengalaman kerja di akun SSJSN BKNnya Sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya Linknya juga kami sampaikan di bawah deskripsi video ini Kelima, bagi pelamar Perhatikan juga batas minima perserangatan pengalaman kerja dengan formasi yang dipilih Lihat surat petunjuk baik dari BKN atau kementerian atau instansi atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan surat penerimaan seleksi di tahun ini Kenam, terkait masalah pengisian ini Karena sering ada perbedaan pandangan atau pendapat tadi Antara satu dengan yang lainnya Agar jelas dan terarah sebaiknya bertanya langsung ke panitia yang menangani masalah seleksi P3K Jangan teman-teman tergung-gungu ingin menyelesaikan Dengan langsung meresum Terutama di akun SSJSN BKN Untuk cara pengisian format manualnya tadi Di sini kami akan sampaikan teman-teman Coba kita buka format tahun anggaran 2023 atau format terbaru Ini format terbarunya teman-teman sesuai dengan draftnya Kita bukakan juga format kami yang tahun lalu teman-teman Tahun anggaran 2023 Kita lihat terlebih dahulu perbedaannya di mana Jika kami lihat, kami cik untuk perbedaan mendasar cuma pada rewayat pekerjaan dan penandatangan Pada kolom rewayat pekerjaan ini untuk tahun lalu teman-teman Di sini tidak ada mencantumkan kolom gaji Sedangkan di tahun anggaran 2023 ini Ada menambahkan atau memuat kolom gaji Dan di tahun 2023 ini ada satu kolom yang dihilangkan Yaitu nomor telepon onet kerja Itu salah satu perbedaan yang mendasar Yang kedua di bagian pandan dan tangan Di tahun lalu ada mengetahui Mengetahui tempat kita bekerja Siapa pimpinannya atau kepalanya Sedangkan di tahun anggaran 2023 itu sudah dihilangkan Langsung yang membuat pernyataan Jelas teman-teman untuk perbedaannya Bagaimana cara pengisiannya Untuk cara pengisiannya di sini Suai dengan sudah dicontohkan Namun sedikit teman-teman Tidak tuntas contohnya Cara pengisiannya teman-teman Coba kita jelaskan sedikit Untuk nomor tentunya sudah jelas Tempat bekerja tentunya sudah jelas Jabatan sudah jelas Yang biasanya abu-abu teman-teman Di bagian masa kerja di sini Ini kami sampaikan kembali ke awal tadi Kami isi berdasarkan pengalaman tahun lalu Sesuai dengan ISK-nya Intinya teman-teman yang digarisbawahi Sesuai dengan ISK yang ada IKA ISK-nya per tahun Berarti diisi per tahun IKA ISK-nya kolektif Berarti diisi ISK kolektif Baik mutasi ataupun yang tidak mutasi Sekali lagi kami ulangi Berdasarkan pengalaman tahun lalu Kami isi per tahun Karena ISK kami per tahun Seperti ini untuk tahun lalu Jadi isinya tentunya Banyak teman-teman Jika lama Mengajar atau menghonor Sebagai non-ISN Ini dari tahun 2005 Sampai dengan 2022 Yang tahun lalu Jadi caranya Sesuai ISK tadi TMT lihat di ISK-nya berapa TMT mulai TMT selesai Biasanya semua ada Teng-tengah di ISK Termasuk gaji Biasanya juga dicantumkan di ISK Berapa gaji yang dibayangkan Untuk nomor Tentunya sudah jelas Lihat ISK-nya Tangganya sudah jelas Juga pejabat penentangan Dilihat di bawah Siapa yang menandai tangani Kepala Madengasa Atau kepala kantong Atau kepala kemenat Intinya teman-teman Dilihat ISK-nya Atau dokumennya tadi Oke teman-teman Itu sekilas Penjelasan kami Tentang pengisian Riwayat disini Kita kembali Ke bagian terakhir Untuk bukti Pengalaman kerja Atau surat Keterangan pengalaman kerja Disini teman-teman Dibuatkan oleh Pimpinan unit kerja Jika sesuai dengan Dengap Berserta ada Kop songatnya Di tempat kami Tahun lalu Untuk pimpinan unit kerja Dari Madengasa Negeri Kantor Wilayah Kementerian Agama Pengopinsi Contohnya ini Untuk tahun lalu Coba kita lihat Ini contoh Tahun lalu Songat dengan Pengopinsi kerja Yang dibuatkan oleh Kanwil Pengopinsi Kalimantan Selatan Dan ditandai tangani Langsung oleh Kepala Kanwil Bersangkutan Ini untuk tahun lalu Jika kita sesuai denap Nanti silahkan ditanyakan Siapa yang Berwinang Menandatangani Disini Sebagai Jabatan Pimpinan Unit Kerja Poinnya itu teman-teman Silahkan ditanyakan Pada instansi Atau pengusahaan Atau lembaga Atau komentirannya Siapa yang menjadi Pimpinan unit kerjanya Atau yang berwinang Menandatangani disini Dan juga Untuk masalah Bukti Atau surat Pertanggangan Pengawan kerja ini Permatnya Tidak baku Disesuaikan kembali Dengan instansi Tempat kita Berkerja Masing-masing Jadi kesimpulannya Teman-teman Sebelum Nanti teman-teman Melakukan Upload Atau unggah disini Perlu diperhatikan Terlebih dahulu Informasi Informasi yang ada Apakah Pengisiannya sudah Tepat Atau benar Sesuai dengan Petunjuk Atau yang diharapkan oleh Panitia seleksi P3K Tahun ini Harus jelas Teman-teman Terlebih dahulu Dan yakin Kebenarannya Baru di Upload Atau diunggah Jangan sampai Nanti Ada pengubahan Lagi informasinya Sudah-sudah Terupload Kita tidak bisa Lagi Membatalkan Oke ini Sampai yang kami Sampaikan Pada kesempatan Singkat kali ini Semoga Bisa Menjadikan Manfaat Bagi teman-teman Khususnya Yang mengikuti Seleksi P3K Tahun Anggaran 2023 Dan Semoga Bisa Berjalan dengan Lancang Diharapkan Mudah-mudahan Berhasil Maaf Jika kami Ada Keurangan Tak kesalahannya Akhir kata Kami sudahi Dengan Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih Terima kasih